Artis Cantik Artis tanah air yang kerap warawiri di layar kaca Terbukti Nunu Datau sudah membintangi banyak judul sinetron di televisi Kedati kerap memeratkan tokoh seorang ibu dengan kehidupan yang sempurna Siapa sangka di kehidupan nyata Nunu Datau menyimpan kepiluan Nunu Datau ternyata telah ditinggal sang suami tercinta meninggal dunia Dan selama itu pulang Nunu Datau lebih betah menjanda dan belum menikah lagi hingga saat ini Diketahui suami Nunu Datau Irwan Sugiyarto meninggal dunia pada 2003 silam Irwan Sugiyarto menghabiskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang menggerogoti tubuhnya Dilansir dari Tribunius Bogor.com Ditinggal suami tercinta Nunu Datau tampaknya begitu setia Ibu dua anak ini memutuskan untuk menjanda sejak sang suami meninggal dunia Terhitung sudah Nunu Datau sudah 18 tahun menjanda Dari pernikahannya tersebut Nunu Datau dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan 18 tahun Nunu Datau menjadi single parent bagi kedua anaknya Artis 50 tahun ini menghidupi kedua anaknya lewat kerja kerasnya sebagai seorang artis Kedati hidup tanpa suami namun Nunu Datau terlihat tetap bahagia Ia kerap menghabiskan waktunya bersama kedua anaknya tersebut Tak jarang Nunu Datau bersama kedua anaknya ziarah ke makam suami tercinta Di sanalah Nunu Datau melepas rindu pada sosok pria yang amat dicitainya itu Seperti momen satu ini Nunu Datau bersama kedua anaknya ziarah sekaligus merayakan ulang tahun mendiang suaminya Tak hanya kesetiaan Nunu Datau yang menginspirasi warganet Penampilannya di usia 50 tahun pun turut disorot Diketahui Nunu Datau saat ini sudah genap berusia 50 tahun Kedati depan putri artis senior putia Datau ini tetap terlihat abad muda Tubuhnya yang ramping membuat Nunu Datau terlihat mempesona Menilik dari postingan di akun instagramnya Nunu Datau melihat kebiasaan berolahraga Maka tak heran jika hingga saat ini ibu dua anak ini masih terlihat kencang Bang ABG Potret-potret kecen Nunu Datau pun kerap kali mencuri perhatian warganet yang menuai banjir bucah Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye